Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Kata-kata lembut melunakan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri. Yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena ahlaknya. Apabila ahlaknya rusak maka binasalah umat itu. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain. Berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup akan penuh dengan kelalaian. Itu alamat kemalangan besar. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia. Karena kemungkinan satu hari nanti dia akan insap dan bertobat atas kesalahannya. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin. Maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar. Sementara keburukan akan membuatnya gelap. Napsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu, belum tentu menjamin keselamatan di akhirat kelam. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya. Karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran. Maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Orang munafik mencari-cari kesalahan. Sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Mulia dan tidak mulianya ditentukan dengan apa yang mereka kerjakan. Yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Seorang lelaki yang berakhlap buruk menjalimi dirinya sendiri. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar. Tidak menyadari bahwa masalah besarnya dari dalam. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain. Atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Saya Teddy Wong, MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi.